Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam rangka pengenalan kampus sekolah tinggi di Reset Islamia Imam Syafi'i Jember Yang berdiri pada tahun secara resmi pada izin dan izin dan personal pada tahun 2010 Dan pemulaian merintis sekolah tinggi ini telah dimulai semenjak tahun 2007 Dengan membaca kendala dan hambatan-hambatan yang telah berhasil dilalui Alhamdulillah sekolah tinggi ini sekarang telah berdiri dengan membuka dua prodi Pertama ada prodi awal sosial, yang kedua adalah prodi hadith Kemudian kurkulum yang dipakai di sekolah tinggi di Reset Islamia Imam Syafi'i ini adalah Kurkulum yang mengacu kepada kurkulum Universitas Islam Madinah Dengan memadukan juga dengan kurkulum nasional maupun kurkulum diktis kemenak RI Jakarta Alhamdulillah sekolah tinggi ini telah berdiri dengan memiliki lebih dari 250 mahasiswa Dengan dosen 16 orang lebih Dosen pendidikan S3 semenjak 3 orang Kemudian untuk dosen pendidikan S2 semenjak 8 orang Itu serikirah tentang kekuatan ilmiah pendukung dari sekolah tinggi ini Sekolah tinggi ini awalnya dirancang oleh para ustad-ustad yang waktu itu Atau para mahasiswa yang berada di Universitas Malina yang khususnya di Pasca Sadana Lepas pada tahun 2007 dengan dukungan berbagai pihak Termasuk para ustad-ustad yang lain di Indonesia Dan teman-teman yang ada di Yasan Al-Athari di Yogyakarta Mereka pada awalnya yang merintis dengan segala daya dan upaya Bersama dengan teman-teman yang ada di Medina Berkat izan Allah sekolah tinggi telah lahir di Mumbu Nusantara Dan telah melihatkan kontribusi yang jelas dalam dakwah Al-Sunul Jemaah di negara kita ini Terutama di dalam bidang pendidikan tinggi Terutama di bidang pendidikan tinggi Visinya adalah sekolah tinggi kita ini memiliki visi ingin menjadi penggunaan tinggi terkemuka Dalam melahirkan terkutual Muslim Al-Sunul Jemaah yang profesional Dari visi ini kita berharap bahwa sekolah tinggi kita ini Tidak hanya kuat bersaing di dalam negeri Tapi kita berharap adalah untuk di Asia Tenggara Kemudian bukan hanya sekedar melatih mahasiswa dari segi ilmu Klasik ya Menguasai kitab-kitab ulama klasik Tapi juga menguasai permasalahan-permasalahan kontemporer Yang didukung dengan berbagai informasi-informasi baru Dan dapat memadukan ilmu tersebut Dan mencarikan solusi-solusi yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah Dalam hadir permasalahan-permasalahan dihadapi oleh umat Baik berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, masyarakat, dan lain semacamnya Kemudian profesionalisme Kita juga mendidik mahasiswa di sini Memiliki berbagai macam profesionalisme Keterampilan-keterampilan Yang ketika mereka keluar dari kampus ini Hendaknya tidak membangku tangan ketika berada di tengah masyarakat Tapi mereka berinovasi Dan memiliki ide-ide yang dapat mengembangkan Berbagai macam bentuk metode dalam berdakwah Di dalam mengembangkan wasilah-wasilah dakwah Dan juga dalam membangkitkan semangat umat Untuk mendalami ilmu agama Juga mendidikan lembaga-lembaga dan men-manage lembaga-lembaga tersebut Dengan profesionalisme yang tinggi Sehingga dapat bersaing dengan Badan-badan lembaga-lembaga pendidikan lainnya Itu harapan kita Disamping juga Kita menginginkan mahasiswa kita Juga setelah tamat di sini Memiliki kepalifikasi ilmiah yang Memadai untuk terjun Di masyarakat maupun di lapangan pekerjaan yang luas Misinya adalah Pertama adalah menyinggalkan pendidikan Dan pengajaran yang unggul dalam bidang studi Islam Dengan yang diberikan pada metode berfikir secara kritis Dan ilmiah Sesuai dengan Al-Quran Sunnah Serta pemaham para sahabat Jadi kita tidak mengajak para mahasiswa di sini Untuk taklit Tapi mereka bebas Dalam kritik-kritik Dengan tentu dengan koridor-koridor Yang telah ditentukan oleh para ulama-ulama kita Dan supaya mereka biat terbiasa Melatih kecedasan mereka Dalam mencerna nusus-nusus Maupun dalil-dalil agama Dalil-dalil Kemudian juga pendapat para ulama Sehingga mereka tidak meneritaklit Dalam menghadapi pendapat-pendapat tersebut Dan mampu mengadopsi Serta mengumpulkan pendapat tersebut Dengan melahirkan Penggabungan-penggabungan Atau mencarikan pendapat-pendapat yang terkuat Berdasarkan dalil-dalil Tanpa harus taklit kepada Pemikiran-pemikiran tertentu Tapi hanya Berfijak dan bertopang kepada Dalil akuran sunnah Serta pemahaman para sahabat Kemudian Dalam menyelenggaraan pendidikan Kita miliki pasir-pasir Alhamdulillah Yang sekarang Kampus Dengan tanah Yang juga cukup Alhamdulillah sudah memadai Dan masjid Perpustakaan Labor Kemudian juga Bermacam aktifat hak ekstabilitas Yang diadakan oleh BEM Itu Badan eksekutif mahasiswa Seminar Karya Kemudian juga Talk show Dan juga Macam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Ya Seperti Di kegiatan-kegiatan yang Menyumbang kegiatan sosial Dan lain sebagainya Yang kedua Dari misinya Melakukan penelitian Pengajian tentang kehilangan Islam Yang tengah berkembang di masyarakat Dalam skala regional Nasional, Nasional, Internasional Terlebih khusus Di sini Para dosen-dosen SDDI Yang mereka berkecimpung Dalam tulisan-tulisan mereka Yang sudah Dimuat Dalam bagai media Di Bangsa ini Baik Secara Nasional Yang mereka juga Mengikuti Mengikuti Kihatan-kihatan Open event Yang Seminar-seminar Yang tingkat Nasional Maupun Internasional Dan ini Terlihat sekali Dengan karya-karya mereka Dan juga Terlebih khusus Mereka sangat Mencemati isu-isu Yang merekaman masyarakat Seperti Isu terorisme Alhamdulillah Dosen-dosen di sini Telah Banyak menjadi narasumber Dalam hal ini Termasuk dalam Mengkantar pemikiran terorisme Tulisan-tulisan mereka Cerama-cerama mereka Dan pun rekaman-rekaman mereka Barangkali Permirsa semua Bisa Melihat di dalam Web-web mereka Maupun di dalam Rekaman-rekaman mereka Yang disebar di internet Yang di upload Di internet Rekaman-rekaman mereka Di Youtube Dan segala macamnya Kemudian isu-isu lain Adalah isu pendidikan Mereka juga ikut Dalam berbagai Pengembangan pendidikan Dan tulisan-tulisan mereka Terlalu banyak dimuat Di dalam berbagai jaman Manjala nasional Dan juga Mereka juga Meliki tulisan-tulisan Yang telah dicetak Yang Dapat dikonsumsi oleh Kaum akademik Maupun masyarakat luas Ketiga adalah Melaksanakan pengabdian Kepada masyarakat Berdasarkan hasil pendidikan Pengajaran Pengajaran Penelitian Terhadap nilai-nilai Islam Dan ini Pengabdian masyarakat Terutama dalam Mengadakan pelatihan-pelatihan Kepada guru-guru Kepada para da'i Kepada Tokoh-tokoh masyarakat Di dalam Membindah masyarakat Membindah para pemuda Kemudian juga Di instasi-instasi Ya Mereka juga melakukan Kegiatan-kegiatan Yang dalam Pengabdian masyarakat Dan pengembangan masyarakat Termasuk dalam ini Memberikan sumbang-sumbangan Ketika hari-hari besar Islam Kemudian juga Memberikan bantuan-bantuan Yang lain Yang dapat Mengembangkan masyarakat kita Di dalam Nuansa keagamaan mereka Maupun dalam Nuansa Awasan Keilmuan mereka Dalam Menghadapi Berbagai realita Kehidupan mereka Dalam Realita kehidupan mereka Sehari-hari Yang keempat Dalam menyediakan Dan meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia Yang dapat mendukung Proses pendidikan Secara maksimal Khusus bagi kualitas Dan kuantitas Sumber daya manusia Alhamdulillah Hampir 99% Dosen yang mengajar Di sini adalah Lurusan Universitas Timur Tengah Khususnya adalah Universitas Saudi Arabia Jadi Bisa dikatakan Dosen di sini Semuanya 100% Pernah Berpendidikan Di Sekolah Tinggi Penguruan Tinggi Saudi Arabia Walaupun Sebagian Sebagian Dantara mereka Untuk mendapatkan S2 Melanjutkan Di pendidikan Dalam negeri Tapi Umumnya mereka S1 mereka Adalah Secara 1% Mereka Pernah menempuh Pendidikan Di Penguruan Tinggi Luar negeri Yaitu Khusus Ada pendidikan Saudi Arabia Di Penguruan Tinggi Saudi Arabia Kemudian Mereka Kita dorong Untuk Mengadakan Penelitian Dan juga Mengikuti Berbagai macam Membentuk Event-event Dari Seminar Laka karya Muqtamar Dan segala macamnya Dalam Meningkatkan Kualitas Keilmuan mereka Dalam Membina Kampus Yang kita cinta ini Kemudian Di antara Dosen-dosen kita Juga Banyak yang sedang Menunjukkan pendidikan Sekarang ini S2 dan S3 Di luar negeri Terutama di Universitas Selama Medina Yang insya Allah Mereka akan siap Bergabung disini Kemudian Tentang Kurkulum yang kita Pakai disini Adalah kurkulum Dengan Bahasa Arab Perkulian disampaikan Dengan 100% Berbahasa Arab Oleh sebab itu Calon mahasiswa Saran yang mutlak Mereka miliki Adalah Bisa berbahasa Arab Aktif dan Fasif Ya Karena perkulian Disampaikan Dan buku-buku Perkulian Semuanya dalam Berbahasa Arab Yang keempat Adalah Yang kelima Adalah menyediakan Dan meningkatkan Kualitas dan kuantitas Sarana pesana Yang dapat menunjang Proses pendidikan Secara maksimal Ini mulai dari Ketersediaan kampus Yang cukup Ya Kemudian Ruangan yang Nyaman Untuk di Dalam Proses perkulian Kemudian juga Asrama Ya Asrama kita Mengadakan Asrama Karena di kampus Kita ini adalah Mas wajib Berasrama Karena mereka Tidak hanya Menumpul Perkulian Di pagi hari Dan sore hari Tetapi juga Ada Kajian-kajian Ilminya Yang setelah Maghrib Yang rutin Setiap harinya Mereka ikuti Di masjid kampus SDD Imam Syafi'i Jember Kemudian Perpustakaan Alhamdulillah Kita memiliki Ribuan dari Buku-buku Yang semuanya Berbahasa Arab Pustakaan yang cukup Keprehensif Dan memadai Untuk Kalangan Dekademis Di sini Tersedia Masjid Dua lantai Kemudian Lokal Yang cukup Ya Terserta Sedang Melaksana Pembangunan Untuk Penambahan Penambahan Asrama Dan lokal Serta Kesediaan Sarana Pesana Yang lainnya Di sini Kita Mendukung Dan Memfasilitasi Mahasiswa kita Untuk Kegiatan-kegiatan Yang dapat Mereka Lakukan sendiri Dalam meningkatkan Aktivitas-aktivitas Mereka Yang Tidak Akan Berguna Bagi mereka Setelah Mereka Keluar Dari kampus Kita ini Kemudian Sarana Pesana Termasuk Para dosen Pun Kita Memperhatikan Ketenangan Dan Mereka Dalam Memberikan Pekulian Maka Kita Menyediakan Perumahan Bagi para dosen Bagi para dosen Dan Supaya Mereka Di dalam Memberikan Pekulian Mereka Menyapat Kenyamanan Ketika Persiapkan Materi-materi Yang akan Mereka Sampaikan Di Tengah-tengah Mahasiswa Yang keenam Menyediakan Bahan Bacaan Yang prinsip Ini tadi Sudah Disampaikan Sebagai Persana Yang lain Yang dapat Menunjang Positas Penelitian Pekajian Tentang Tentang Ilmu Islam Demikian Marangkali Sebagai Singkat Tentang Visi Dan Misi SDDI Imam Syafiq Jember Untuk Lebih Lengkapnya Para Pemeriksa Bisa Melihat Di Web Stidis .ic.it Bisa Dilihat Disitu Tentang Lengkapnya Pengenalan Tentang Kampus Kita SDDI Imam Syafiq Jember Demikian Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.